Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari 4 tahun dan tentu seluruh peserta rapat pada hari ini Alhamdulillah saya langsung menyampaikan terkait dengan kinerja dari pemerintah daerah Karena memang ini tentu satu kebahagiaan ada penghargaan yang rencananya tentu melalui evaluasi yang akan dilakukan pada hari ini Tentu sebagai pihak akademisi dari pihak perduraan tinggi Kami melihat bahwa pencapaian programnya yang keterlibatan kami dalam perencanaan pembangunan pemerintah kota bawah-bawah Yang kami rasakan selama ini selalu dilibatkan Terutama dalam kegiatan berselembang Selalu dalam setiap tahun ketika ada kegiatan pihak perduraan tinggi Dilibatkan dalam rapat, tidak hanya sampai rapat Tetapi dilanjutkan dengan dosen-dosen kami dilibatkan dalam pendampingan Pendampingan sehingga program-program pengajuan dan implementasi pelaksanaan itu didamping oleh dari dosen unitas Muhammad Yabutong Itu yang pertama Kemudian terkait dari program-program itu tentu di-breakdown Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada misalnya di-ada di dinas Dari pemerintah kota bawah-bawah Yang melalui balik bangda Wemputong dilibatkan dalam tim naskah akademik Jadi itu selalu kami dapat dari pemerintah kota bawah-bawah Tentu ini merupakan satu langkah kami sangat mengapresiasi Karena memang sejatinya pemerintah dalam hari ini wari kota bawah-bawah Akan melakukan suatu kebijakan perlu ada kegiatan naskah akademik Sehingga pengambilan keputusan itu bukan karena kebiasaan Tapi memang karena kondisi yang ada di lapangan seperti itu Kemudian terkait dengan program inovasi Saya kira ini merupakan satu langkah maju Bukan karena ada perempuan wali kota di sini akan membuatkan jalan untuk Tahu Muda Buton Tapi saya kira ini mimpi yang selama ini kami mimpikan Dan mudah-mudahan ini merupakan satu kenyataan Terserah kami untuk Muda Buton ada pengembangan kampus di Kilo 5 Dan itu di tahun 2022 Pak Wali Kota sendiri telah menyampaikan Bahwa akan dijadikan sebagai kawasan akademik pendidikan Sehingga memang perlu ada perencanaan yang matang Makan di situ dibuat satu grand design Ada beberapa kegiatan pendidikan dan itu ada jalan lingkar Tentu yang paling membanggakan lagi ketika kami menuju ke arah One Pier itu ada, kalau buset sana ada bypass Dan tentu ini membanggakan Jadi kita tidak hanya bangga dengan kendari yang punya bypass Ternyata Kota Bobo juga punya Saya kira ini langkah inovasi yang sangat maju dan patut diapresiasi Ya bukan juga karena ada perempuan wali kota Tapi memang itu kenyataan yang kami temukan di lapangan Dan termasuk jalan lingkar Saya kira kalau Pak Ketua DPR tadi menyampaikan bahwa Saya kira itu seharusnya dilakukan Karena memang ketika ada jalan lingkar akan memperpendek Jadi akses-akses jalan itu akan memudahkan Termasuk kalau misalnya itu akses jalan dibuka Tentu kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi Karena akan membuka akses dan itu memperpendek Rute perjalanan yang selama ini mungkin jarak yang membuat petani atau pedagang Susah untuk sampai di kota bau-bau Tetapi dengan akses jalan yang dibuka Seperti itu akan memperpendek dan tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Termasuk kalau kita jalannya bagus Maka tentu acara-acara di pemerintah Katakan di provinsi ataupun mahasiswa itu Bisa berkuliah di untah-untah Mendiabuton Dan ini kalau kita hitung itu 7.000 mahasiswa Berkuliah di untah-untah Mendiabuton Berapa pertumbuhan ekonomi Dan itu meningkatkan pendapatan masyarakat yang di kota bau-bau Secara keseluruhan Saya kira Itu yang bisa kami sampaikan Intinya bahwa Ini merupakan suatu langkah maju Dan harapan kami tentu Mudah-mudahan pemerintah kota bau-bau Juga bisa mendapatkan penghargaan Karena memang saya rasa cukup luar biasa Kemajuan-kemajuan yang dilakukan Dan kami sebagai Pihak perguruan tinggi Merasa bangga Karena selalu senantiasa dilibatkan dalam Setiap aktivitas yang akan memberikan Masukan kepada pemerintah Walaikuta bau-bau Dalam pengamatan keputusan Saya kira demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh